Pemeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudayono mengungkap kejanggalan terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum di KLB Sumatera Utara. Namun pendukung Muldoko menyebut KLB yang digelar di Sumatera Utara sesuai dengan ADART Partai. Jajaran pengurus dari Partai Demokrat versi Kongres luar biasa memberikan pernyataan sikap mengenai keabsahan Partai Demokrat KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret lalu. Sejumlah penggagas KLB dan pendiri partai mengatakan Kongres yang menghasilkan Muldoko sebagai Ketua Umum ini sudah sesuai dengan ADART tahun 2021-2025 dan didasarkan atas keinginan kadar di seluruh wilayah Indonesia. Demokrat versi KLB ini juga membantah adanya iming-iming uang yang akan diberikan kepada peserta KLB. Itu sudah kita verifikasi, kita menduga itu penyusuh. Begini ya, kalau ada yang nyumbang 5 juta rupiah terus datang ke sana, pertanyaannya cukup nggak? Kan tidak? Nah kalau ada bukti, terus ada rekaman, ada video dan lain, silakan. Tapi itu tidak ada. Mereka datang dengan sukarela. Kalaupun ada bantuan tiket-tiket ya, saya kira wajar saja. Tidak ada di situ yang disebut dengan aku ya, ini bayaran mahasiswa nggak ada. Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yodoyono memutarkan kesaksian kadernya yang hadir di KLB Sumatera Utara. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua DPC Demokrat Kota Mubagus, Sulawesi Selatan. Ia mengaku dijanjikan uang 100 juta rupiah, namun hanya mendapatkan 5 juta rupiah. Bapak Agus Harimurti Yodoyono, saya mohon maaf dengan keterlibatan saya mengikuti KLB karena iming-iming uang besar, saya ikut. Yang pada akhirnya saya hanya mendapatkan uang 5 juta dari hasil KLB, kami berontak karena tidak sesuai harapan. Dan tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang 5 juta oleh Bapak M. Nasarudin. Keral juga menambahkan proses pemilihan Muldoko sebagai Ketua Umum tidak normal karena mantan Panglima TNI itu dipilih secara voting. Tim Liputan Ainews melaporkan.